Bursa bakal calon Bupati Magetan pada pilkada serentak 2024 semakin ramai. Tamo ketinggalan dengan tokoh lainnya, Kader Gerindra Muhammad Dwi Suntoro, ikut berkompetisi dengan mendaftar di Partai Gerindra. Bahkan pengusaha asal desa Tanjung Sepreh Kecamatan Mospati tersebut tidak hanya mendaftar di partainya sendiri. Ia juga mendaftar sebagai bakal calon Bupati di dua partai politik lain, sekaligus yang tergabung dalam koalisi, yaitu Partai Demokrat dan PAN. Usai mendaftar di Partai Demokrat dan PAN, Muhammad Dwi Suntoro mengaku ia ikut mendaftar sebagai calon Bupati pada pilkada 2024 ini, setelah ia merasa terpanggil untuk ikut membangun Magetan. Pengalamannya di bidang organisasi dan wira swasta, membuat dirinya optimis bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat, serta akan meningkatkan potensi yang ada di Magetan, agar Magetan bisa lebih baik dan maju. Saya sudah kata dari Pihidra, jadi ada merasa terpanggil ikut untuk membangun keberadaan yang kita lakukan dalam rangka pembangunan kembali untuk pindang projek 2029. Dan di syarat pengalaman kami yang terkipu di bidang organisasi dan wira swasta, itu di bidang kami karena itu akan sangat menopang kami untuk bisa memberikan tujuan dati kepada masyarakat, kebiasaan perangkat dan mengobrolkan potensi yang ada di Kabupaten. Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Magetan, Putut Pujiono mengapresiasi langkah Dwi Suntoro, sebab akhirnya ada kader dari Gerindra yang ikut berkontestasi pada pilkada 2024. Saya menghormati Pak Saji Dwi Suntoro S.K. Beliau ini adalah kader Gerindra Magetan, untuk mendaftar diri sebagai calon Bupati Magetan yang berangkat dari Partai Gerindra. Tentunya kami apresiasi dan kami sangat mendukung beliau untuk nanti bisa kolaborasi dengan teman-teman keluarga kami dari partai lain untuk memberikan beliau seperti itu. Tidak hanya akan mendaftar ke lima partai yang sebelumnya sudah berkoalisi, Muhammad Dwi Suntoro rencananya juga akan mendaftar ke sejumlah partai politik lain yang ada di luar koalisi.